Koleksi pribadi memorabilia terbesar Marilyn Monroe akan dilelang pada bulan November. Berisi barang-barang seperti kostum dari film Some Like It Hot dan There Is No Business Like So Business. Diperkirakan akan mencapai hingga 400 ribu dolar. Lelang Julian berkata bahwa koleksi itu dimiliki oleh David James Burrow Roberts, warga Inggris. Koleksi juga termasuk poster, perhiasan, resep pribadi, dan barang-barang lainnya. Kami akan menampilkan barang-barang pribadi dari hidupnya, tampilan intim dari Marilyn Monroe. Akan ada barang-barang pribadi, dokumen, serta kostum dari film-film ikonik yang akan diwakilkan. Sorotan dari lelang itu termasuk gaun koktil hitam tipis dengan manik-manik warna kulit yang dikenakan Monroe di Some Like It Hot saat bernyanyi di atas piano. Gaun ini diperkirakan akan terjual 200 ribu hingga 400 ribu dolar. Gaun perak dengan manik-manik putih yang ia kenakan di film musikal There's No Business Like So Business diperkirakan terjual antara 100 ribu hingga 200 ribu dolar. Sementara baju ketat satin hijau yang ia kenakan di bus stop bisa terjual hingga 100 ribu dolar. Marilyn Monroe yang sebenarnya akan berulang tahun ke-90 Juni ini jika ia masih hidup merupakan selebriti yang paling dicari-cari barang-barangnya oleh para kolektor. Lelang akan diadakan di Los Angeles pada tanggal 19 November.